Hei dan hallo teman-teman, balik lagi di JTV Channel Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau lanjutin push tropi Mohon maaf saya belum pake facecam karena barangnya udah sampai Tapi saya belum setting-setting Dan saya juga belum belajar juga cara untuk menggunakannya Mungkin di next video saya udah mulai untuk menggunakan facecam-nya Oke teman-teman, dan sekarang ini saya mau lanjutin push tropi Sekarang saya pake deck-nya Alif yang nomornya Deck baru lavanya saya copy Sekarang ini banyak banget yang 6.400 lebih Atau bisa dikatakan hampir 7.000 dengan deck royal jenom Kalian bisa cek aja di tv royal, banyak banget ya Tadi dokter main, disini ada lagi Di bawah mungkin HBS ini, HBS ini Dia ini juga pake royal jenom Jadi banyak sekali peluang atau deck yang bisa kalian gunakan Untuk mencapai tropi tertinggi kalian Oke teman-teman, sekarang kita mencari lawan Dan deck Alif ini lava miner ya teman-teman Bukan lava luni, ada deck baru yang digunakan Alif Lawan kita Victor teman-teman ya Disini ada lava, ada inferno dragon di oil game yang bisa kita pakai Kita akan coba tungguin aja dulu Karena deck lava ini berbahaya jika kita terlalu terburu-buru ya Memainkan kartu kita, kita bisa kena push dari line satunya Dan kita bisa kehilangan tower kita dengan mudah Karena pertahanannya itu gak kuat teman-teman Gak kuat kalau di elixir kita habis untuk mengeluarkan lava maksudnya ya Kita pake lava searah dengan masketeernya Sehingga disini mematikan langkah masketeernya ya teman-teman ya Kita bisa kill masketeernya Kita pake dulu inferno dragon disini ke arah masketeernya Dan ini bisa juga ngehit ke arah baby dragonnya ya teman-teman ya Nah disini kita kayaknya dapet Oh kita berbadan barrel disini ke arah goblinnya Sehingga kita langsung bisa pake miner disini Dan oke Kita bisa Kita gak bisa berbuat banyak teman-teman di serangan pertama ini Karena memang rotasi lawan udah pas juga Dia pas dapet tornado ya teman-teman Tapi kita udah tau pertahanan lawan Yaitu baby dragon, masketeer, tornado, dan nate Ada goblin juga Oke kita tunggu dulu Disini kita akan coba dengan lava lagi teman-teman Kita akan menahan push yang kedua Dan kita akan menahan pushnya dengan minion aja Mungkin setelah baby dragonnya connect ya teman-teman Kita minion aja disini Artinya sekarang dia udah gak punya baby dragon untuk bertahan ya teman-teman Sisa masketeer aja So disini kita akan langsung menggunakan inferno dragon Kemudian kita siapkan miner kita untuk masketeernya Kita langsung pake miner kita Kita tunggu dulu Nah goblinnya keluar Kita langsung pake miner ke arah masketeernya Nah disini kita bisa langsung viable aja ke arah Knight dan juga masketeernya Nah dan disini kalian bisa liat teman-teman Dia pake tornado tapi dia gak ada support troops Untuk bertahan ke arah inferno dragon saya Dan connect ya teman-teman ya Dan disini hitnya sangat sakit ya teman-teman Bisa dikatakan satu tower udah bisa kita dapatkan Di tower sebelah kanan Disini kita sisa bertahan aja sih Karena disini dia menggunakan the graveyard Dimana kita bisa pake minion Barbarian barrel buat bertahan ke arah graveyardnya Nah disini dia Menggunakan goblin dan juga Masketeernya Kita pake barbarian barrel disini Kemudian kita langsung pake miner ke arah masketeernya Kita viable ke arah baby dragonnya Kita pake minion ke arah baby dragonnya Nah disini mungkin kita bisa dapet cicil-cicil lagi teman-teman ya Nah sekarang tinggal 17 detik Kita sisa-sisa bertahan aja disini Nah dia kini bener-bener kuat banget teman-teman Tapi tergantung juga pertahanan udara lawan Kalau pertahanannya seperti ini Hanya ada 2 troops tanpa tornado Kita bisa menembus pertahanan lawan dengan sangat enak ya teman-teman ya Kalian bisa lihat disini Oke kita bisa menangin match kali ini Ribetnya kalau ketemu ke inferno tower Kan kita gak ada zap ya teman-teman Yang gak bisa ngereset ya teman-teman ya Jadi kita hanya mengandalkan lava dan miner Oke teman-teman dan di match pertama kita bisa menangin 6.373 satu match lagi Untuk menuju ke 6.400 Seperti biasa saya akan bermain di 3 match ya teman-teman Lawan kita kali ini dominicano Dengan tropi yang sama ya teman-teman 6.370-an Kita akan pake tombstone di awal game Oke dia menggunakan baby dragon So disini kita akan menggunakan Inferno dragon aja mungkin ya teman-teman Di sebelah sini Karena dia udah pake viable juga Oke 2 kartu yang udah keluar dari lawan Kita udah tau Kita langsung pake minion disini Dan kita coba langsung miner Karena dia udah gak ada Oh dia ada furnace Salah satu langkah yang ceroboh ya teman-teman Dari saya Oke dia udah all in ya teman-teman disana Udah ada 5 kart yang udah kita liat ya teman-teman Yang udah dikeluarin dia maksudnya Oke disini kita menahan dulu pushnya 5 kartu yang udah keluar Kita langsung bisa tombstone disini Tapi kita tunggu dulu Karena baby dragon nya bisa kita Kita tunggu connect dulu atau enggak Baby dragon nya biar connect dulu Baru kita tombstone disini Nah disini furnace nya sama baby dragon udah hilang ya teman-teman Jadi disini kita bisa mulai langsung push kita Nah disini dia sisanya MM berarti ya MM Sama masih ada 2 kartu yang belum keluar Kita langsung Inferno dragon aja nanti Di sebelah sini di belakang lava persis Kita Inferno dragon sekarang Kita langsung baby dragon di belakangnya Karena dia udah keluar fireball nya Oke kita langsung baby dragon disini Kemudian kita langsung lancarkan miner ke sebelah sana teman-teman Oh dia ada lumberjack ya tapi ya Oh dia ada guards juga Oh ini kayaknya deck ini teman-teman Deck royal giant yang itu pake furnace Oke kita bisa nyucil tower di sebelah kanan ya Disini kita akan pasang tombstone Oke kita bersabar dulu kita tunggu kita lava lagi Nah disini kita harus bisa dapetin tower di sebelah kanan Karena apartemen berbarangnya itu hanya Furnace, Mega Minion, Baby Dragon dan juga Fireball Disini kita gak bisa ngadalin miner Tapi kita bisa numpuk-numpuk kartu kita Disini kita akan bertahan dulu ke arah Royal giant nya Aduh baby dragon nya pas banget Kita pake tombstone dulu disini Artinya dia tidak menggunakan kartu bertahan udara ke arah lava kita Jadi kita bisa langsung push disini dengan miner Karena dia udah pake MM dan baby dragon nya ke support royal giant ya teman-teman Dan disana kita bisa dapetin satu tower di sebelah kanan Artinya sekarang kita tinggal defense aja Di sebelah kanan dan kiri ya teman-teman Kita akan pake lava disini karena waktu udah gak cukup juga kita pake tombstone disini Dan kita udah bisa menangin match kali ini Oke teman-teman dan kita udah bisa dapetin 6400 trophy atau di ultimate champion Wow katanya ya Artinya disini kita udah bisa dapetin tier tertinggi ya Kalau di game-game lain tuh tier tertingginya Kalau di pubg mobile conqueror nya Dan kita mungkin akan lanjut satu match lagi Karena masih sekitar 8-9 menit ya Mungkin video ini kita lanjut lagi satu match Ini adalah deck yang saya pake Deck baru dari Alif Saya copy deck nya ya teman-teman Bukan deck buatan saya sendiri Jadi terima kasih buat Alif ya yang udah bikin deck nya Ini enak juga deck nya dipake buat nge push di 6400 Karena dari kemain saya bulat balik ya Nge push ke 6400 Kita kali ini YUD dari Delta Star ya teman-teman Ini akan jadi match terakhir kita Tapi trophy dia di bawah kita Jadi kita harus bener-bener hati-hati ya di match kali ini Jangan sampai kita keculik karena kita akan minus banyak ya teman-teman Jadi kita harus bisa menangin match kali ini Oke dan dia menggunakan skeleton barrel ya teman-teman Kalian bisa lihat disana kita akan pake baby dragon aja Skeleton barrel ini biasanya deck ini kecil-kecil Cycling kecil-kecil Oh dia ada prince juga Kita akan pake lava hound langsung ke arah baby dragon Karena biasanya deck ini dia kecil-kecil Dan kita masih punya tombstone disebelah kanan Untuk menahan prince nya teman-teman Nah disini kita akan tunggu dulu Kita akan pake minion disini Kemudian kita barbarian barrel ke arah sebelah kanan nih teman-teman Dan disini kita bisa miner aja ke arah dart goblin lawan Kayaknya kita bisa dapetin tower dia sebelah kiri deh Semudah itu gila Oke teman-teman kita bisa dapetin tower dia sebelah kiri Ternyata dia gak punya defensive card yang kuat buat pertahanan udara Hanya bats dan juga dart goblin dan cyclingnya mungkin jelek Atau mungkin saya mematikan langkahnya dengan menggunakan baby dragon ke arah skeleton barrel Kemudian saya kejutkan dia dengan menggunakan lava hound Karena dia udah gak punya tanker udara lagi Atau ini ya teman-teman Skeleton barrel nya Disini kita bisa menghambat mortarnya dengan inferno dragon Kesukaan saya kepada inferno dragon ini ketika melawan CX seperti ini ya teman-teman Seperti X-Bow mortar Ketika inferno dragon kita kejutkan ke arah mortar atau X-Bow nya Dan connect itu udah gak bisa di reset lagi Kalau dia gak ada zap ya teman-teman Jadi bisa matiin dengan instan lah ya istilahnya Disini kita akan bertahan dulu di sebelah sini Kita akan pakai badan barrel ke arah dart goblin Kita pakai tungsten disini Dari kartu yang saya hitung kayaknya dia gak ada viable ya teman-teman Jadi disini kita akan langsung miner aja Wah tapi sangat beresiko Kamu kalian bisa lihat di sebelah kanan Kita udah gak bisa defend lagi Udah gak bisa viable lagi Dan kayaknya kita harus hancur tower kita sebelah kanan ya teman-teman Tapi gak apa-apa lah kita bisa nge-hit yang Lumayan sakit juga di tower dia Di king tower dia tinggal seribu ya teman-teman Tinggal 4 kali viable ya mungkin Kita bisa dapetin tower dia Kita bisa cicil juga dengan miner Ada barbarian barrel juga Disini kita akan bertahan dulu ke arah prince nya Karena dia lagi nge-push di sebelah kanan Kita akan pakai langsung Kita tunggu dulu aja deh Kita main aman aja Kita main santai aja Kita barbarian barrel disini Kita viable disini Baby dragon Aduh panik teman-teman Jangan sampai kalah ya Tinggal satu langkah lagi Nah disini kita bisa mendapatkan change ya Untuk mencoba mendubrak king tower dia Kita pakai langsung Infernal dragon disini Kemudian kita tombstone disini Kita barbarian barrel dan juga miner disini Kita langsung viable predict disini 600, 513, 419, 325, 231 Satu kali viable lagi kita bisa menangin match kali ini teman-teman Dan kita bisa dapet 6400 lebih tropi Kita barbarian barrel langsung ke depan Dan kayaknya dia kecolongan teman-teman Dan satu hit dari barbarian barrel Kita kasih bakso loncat dan terima kasih disini Untuk GUD dari klien delta star Akhirnya kita bisa mendapatkan 6400 lebih tropi ya teman-teman ya Dan sekali lagi ini bukan deck saya teman-teman ya Saya masih diada di 672 global Mungkin saya akan push lagi teman-teman ya Dan kita akan cek teman-teman kita teman-teman dari Indonesia Ada Alif disini 6513 Dia sekarang ada di 440 global Dan ada carolus disini 239 global 6600 Oh iya decknya disini adalah deck Alif ya teman-teman Jadi saya cuma copy Jadi buat kalian semua Kalian juga bisa cobain decknya Lava miner ini Kalau kalian suka bermain lava Jadi semoga bermanfaat Dan ketemu lagi di next video Goodbye teman-teman Thank you Thank you Bye teman-teman ya Bye teman-teman ya